Pemirsa UGTV, terima kasih Anda masih bersama kami di program literasi UGTV dan bersama saya Eka Ardini. Tentu dengan dua narasumber yang dari tadi sudah menjelaskan mengenai program studi D3 Akuntansi Komputer, yaitu Bapak Dr. Lana Sularto, beliau adalah ketua program studi D3 Akuntansi Komputer dan juga Ibu Dr. Ira Fajar Lestari yang merupakan sekretaris program studi D3 Akuntansi Komputer. Baik, kalau tadi sudah dibahas mengenai visi-misi, kemudian ada kurikulum pendidikan yang diajarkan di program studi ini, kita akan lanjutkan kembali. Nah, untuk segmen ini yang akan kita bahas adalah mengenai keunggulan dari program studi D3 Akuntansi Komputer. Untuk itu saya langsung menuju ke Pak Lana lagi untuk membahas ya Pak ya, begitu mengenai keunggulan program studi D3 Akuntansi Komputer ini. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Kak. Jadi untuk program studi D3 Akuntansi Komputer ini tadi sudah disampaikan di segmen awal ya, bahwa kami tidak hanya di bidang ilmu akuntansi saja, tetapi juga ilmu komputer. Jadi keunggulan yang terutama adalah tentu saja kombinasi dari dua ilmu ini, akuntansi dan komputer. Jadi kalau seperti kita lihat dalam dunia nyata ya, maksudnya dalam dunia kerja ya, itu di bidang accounting sekarang ini sudah banyak beralih yang menggunakan aplikasi komputer. Oke. Berbasis IT ya, terutama untuk bisnis sekarang ya, dimana banyak bisnis online, kemudian yang sifatnya makin lama makin paperless, sehingga banyak membutuhkan orang-orang yang bisa mempunyai keahlian di bidang komputer. Sehingga tentu saja kita menyelenggarakan pendidikan itu dengan tujuan yaitu tadi, bagaimana memenuhi kebutuhan dari industri, bahwa memang lulusan kami itu memang sudah pas atau sesuai untuk bekerja di berbagai perusahaan yang dalam kondisi sekarang ini. Baik itu perusahaan kecil, menengah, maupun perusahaan besar. Oke. Itu yang pertama. Kemudian, sarana dan persarananya tentu saja mereka mungkin sudah sangat paham juga bahwa di Gunaderma memiliki banyak sekali lokasi kuliah ya. Tersebar di beberapa tempat, mungkin ada belasan mungkin. Jadi kalau mahasiswa ingin kuliah itu mungkin bisa tidak harus kos dan lain-lain ya. Bisa cari yang terdekat dengan rumahnya aja gitu. Sehingga, apa namanya, memudahkan mahasiswa untuk kuliah. Lalu yang kedua juga berbagai peralatan seperti lab, kemudian perpustakaan dan lain-lain, kita memang sudah siapkan untuk mahasiswa. Juga yang ketiga dosen-dosennya ya, jadi mempunyai dosen-dosen yang mempunyai kompetensi. Sebagian besar sudah S3 ya, kemudian banyak yang S2 juga. Banyak juga yang sudah mempunyai sertifikasi kompetensi dari BNSP. Sehingga memang kami sudah bisa dikatakan bahwa untuk mengajar mahasiswa supaya kompetensi di bidangnya, memang kami sendiri sudah mempunyai sertifikat kompetensi itu. Kemudian prakteknya, prakteknya ini lebih banyak daripada teorinya. Karena diploma ya, T3 ya. Ini lebih kalau di perguruan tinggi lain kan kita mengenal ada sekolah vokasi dan lain-lain ya, politeknik dan lain-lain. Kalau di kita memang kira-kira sama seperti itu. Jadi porsi prakteknya lebih banyak daripada teorinya. Supaya mahasiswa itu begitu lulus memang siap-siap bekerja gitu. Jadi memang tidak cuma memastai teori saja, tapi juga memang secara praktek mereka sudah siap. Jadi untuk bisa mengikuti perkembangan dari dunia industri, maka mereka diberikan berbagai macam praktek. Mulai dari dana bergulir, beliah lapangan dan lain-lain. Mungkin bisa dilihat di sini ya, di tampilan ini. Ini adalah contoh dari salah satu fasilitas di kita, namanya gelar produk ya. Jadi setiap mahasiswa didika bisnis dan kewirausahaan, terutama di produk akutansi. Ini ada program ini, waktu itu bazar ya. Jadi ada di acara pekan diploma. Mereka juga diberikan kesempatan untuk memajang produknya. Lalu ini produk-produk kami. Jadi pusat namanya, fasilitas kami namanya pusat bisnis dan kewirausahaan. Atau disingkat dengan puswira. Jadi kita membuat produk-produk khas kampus ya, seperti MOOC dan lain-lain. Yang memang disediakan untuk mahasiswa dan umum. Kemudian ini produk kami juga, stiker berbagai macam. Oke. Lalu ini kuliah lapangan. Ini seperti ini, kuliah lapangan di Bandung waktu itu ya. Kemudian ini juga masih seperti tadi, ini foto bersama waktu kuliah lapangan. Jadi kuliah lapangan kita di berbagai perusahaan seperti ini di pabrik kaos ya. Ini bagaimana mereka membuat kaos. Jadi kita langsung praktek juga. Jadi nggak cuma, apa namanya, melihat saja. Berkunjung saja gitu ya Pak. Ya, tapi praktek juga. Gimana cara menyablo dan lain-lain. Kemudian ini bagaimana menjahit baju, kaos dan lain-lain. Kita langsung praktek sehingga mendapat pengajar dari mereka sendiri, dari pihak penyelenggara ya. Industrinya. Jadi memang tidak hanya melihat saja. Lalu ini praktek di, kalau nggak salah di Purwakarta ini ya. Purwakarta di Kerajinarotan. Kemudian ini di Purwakarta juga ya. Ini masih sama dengan yang tadi di Bandung. Ini juga di pabrik. Konveksi. Konveksi ya. Nah ini adalah acara rutin tahunan. Dulu namanya Pekan Diploma. Karena memang satu pekan ya. Satu minggu. Satu minggu. Walaupun mungkin prakteknya kurang. Sekarang namanya sudah berubah menjadi Youth Entrepreneur. Youth Entrepreneur aja. Tinggal tahunnya aja. Setiap tahun terus ada berapa? Sekarang akan, mungkin minggu depan ya. Minggu depan itu akan ada Youth Entrepreneur yang tahun 2020. Rutin setiap tahun kita laksanakan. Jadi mahasiswa itu, apa namanya. Dalam melaksanakan praktek selama ini. Itu mereka di, apa namanya. Dikompetisikan. Dikompetisikan di acara ini. Kemudian di sini ada seminar dan lain-lain. Nanti ada pembicara seperti yang terlihat di sini. Juga ini juara-juaranya yang untuk kompetisi tadi. Jadi kompetisi nanti mungkin Bira bisa jelaskan. Bahwa ini kompetisi tentang usaha yang mereka sudah lakukan. Oke. Jadi nggak cuma usaha saja. Tapi ada kompetisinya juga. Hmm. Nah ini juara-juaranya. Nah ini adalah beberapa video mengenai, apa namanya, praktek ya kuliah lapangan. Ini juga praktek. Nah ini praktek di pusat. Kulira usaha. Kulira usaha. Kulira usaha. Puswira tadi. Oke. Jadi kita, mereka, kita punya fasilitas itu. Pusat Puswira tadi yang sudah saya sampaikan. Dan juga ada prakteknya di sana. Ada tutarnya. Para sumbernya. Bagaimana mengajar. Apa namanya. Melakukan. Apa namanya ini. Pendampingan. Pendampingan. Membuat suatu. Produk. Produk ya. Betul. Baik. Ya itu tadi gambaran pemirsa UGTV. Seperti apa kegiatan di program studi akuntansi komputer ini. Nah saya kembali ke Bu Ira. Ya Bu tadi. Sebenarnya Pak Lana sudah menyengkol sedikit begitu. Mengenai fasilitas ya yang ada. Barangkali Ibu. Ya. Menambahkan silahkan. Ya pastinya sama dengan semua fakultas Mayu. Untuk D3 Akuntansi juga sangat lengkap fasilitasnya. Dimulai dari fasilitas belajar mengajar. Kelas-kelas kami sangat nyaman. Ya membuat kondusif ya. Mahasiswa pasti akan lebih mudah. Untuk menjalani proses belajar mengajarnya. Karena suasananya menyenangkan gitu ya. Kemudian tadi. Tadi saya sudah di sesi pertama. Dikatakan bahwa kurikulum kami. 50% nya adalah praktek. Ya ada di tunjang dengan praktek-praktek. Nah pastinya dibutuhkan lab. Dan lab nya juga harus mempuny. Lab nya juga harus selalu mengupgrade kebutuhan industri. Dan men-support kegiatan mahasiswa ya. Betul. Seperti itu. Nah kami lakukan itu. Ya dari setiap tahunnya kami lakukan evaluasi kurikulum. Dan kami lihat bagaimana untuk bisa melengkapi mahasiswa atau lulusan nantinya. Ya. Kemudian juga ada yang namanya fasilitas mahasiswa kan gak cuman cukup belajar aja. Mereka kan juga harus relax gitu ya. Mereka ya. Maka fasilitas olahraga yang bisa mereka dapat kan juga hebat sekali. Ya mungkin nanti pemirsa bisa sekali-kali tour ya ke kampus H ya. Di sana ada fasilitas olahraga yang bagus sekali. Yang membuat mahasiswa senang untuk menggunakan energinya di luar belajar gitu ya. Tapi balik lagi kalau untuk belajar apalagi yang dilengkapi perpustakaan. Kami punya perpustakaan yang juga lengkap. Referensi buku-bukunya banyak. Bisa online bisa offline. Jadi kalau sekarang dalam keadaan pandemi begini ya gak takut. Bisa pinjam buku secara online ya. Karena bekerja sama dengan beberapa pihak ya yang bisa mendukung itu. Oke. Kemudian ada lagi nih. Tadi kan kita fokusnya ke kewirausahaan ya. Ternyata di Gunadharma itu ada satu fasilitas tambahan yaitu gallery investasi. Jadi kalau mahasiswa D3 akutansi yang memang punya passion untuk melakukan trading di bursa saham gitu ya. Mereka bisa latihan dulu di situ. Pakai uang virtual dulu sampai akhirnya mereka sudah semakin mahir mereka berani pakai uang real. Apa itu tadi namanya? Gallery investasi. Gallery investasi. Gallery investasi. Ini bisa dimanfaatkan sebenarnya bukan cuma untuk satu fakultas. Seluruh fakultas sebenarnya bisa memanfaatkan fasilitas ini. Termasuk akuntansi komputer. Oke ini menarik sekali ya. Nah kalau mungkin tadi Pak Lana sudah menjelaskan prestasi-prestasinya begitu. Kita melihat seperti apa sih Pak alumni-alumni dari program CD D3 akuntansi komputer ini? Silahkan. Ya jadi untuk alumni apa namanya. Jadi kita kan memang ada tadi disampaikan ada program magang ya. Jadi magang itu ternyata banyak juga mahasiswa yang gara-gara magang. Kan ada yang sebulan dua bulan gitu ya di perusahaan. Itu mereka begitu lulus itu malah diterima bekerja di situ. Karena memang melihat dari traktikot selama bekerja ya. Jadi apa namanya banyak alumni yang memang mudah sekali mendapatkan pekerjaan. Karena memang di kita ada program yang namanya magang. Itu wajib. Oke. Setiap mahasiswa sebelum lulus wajib harus mengikuti magang di perusahaan. Oke. Nah itu makanya untuk para alumni nanti mudah mendapatkan pekerjaan. Karena ada proses magang itu ya. Bidangnya apa saja. Ya banyak ya. Yang pertama tentu saja mereka bisa jadi entrepreneur. Bila usahawan. Sekarang kan trennya ya banyak orang yang apa namanya. Terutama di masa sekarang ini banyak yang keluar dari perusahaan. Sehingga mereka harus berusaha sendiri. Kan gitu ya menjadi entrepreneur. Dan malah lebih mungkin lebih nyaman bagi orang-orang ya. Artinya dari segi pendapatan lebih besar. Kemudian dari segi waktu juga lebih nyaman gitu ya. Selain jadi entrepreneur juga mereka bisa bekerja di perusahaan mungkin sebagai staff accounting ya. Karena levelnya D3. Kemudian staff pajak. Kemudian bisa juga menjadi staff anggaran. Atau jadi auditor. Junior auditor ya. Jadi staff auditor. Kemudian bisa juga jadi di bagian. Karena kita di akutasi komputer ya. Tadi kurikulumnya sudah sampai ke bagaimana menggunakan komputer. Itu juga mereka bisa bekerja di bagian accounting information system. Sistem informasi akutasi. Kemudian juga staff keuangan ya untuk finance. Juga mereka bisa juga bekerja di berbagai lembaga pemerintah. Oke. Lembaga pemerintah. Tadi sedikit sebenarnya magang dilakukan begitu ya. Nah selama pandemi ini seperti apa Bu Gira? Mungkin boleh singkat saja dijelaskan. Iya pasti ini harus punya strategi yang berbeda ya. Kalau sebelumnya kita bisa, anak-anak itu bisa langsung ke UMKM nya, ke industri nya, suasa apapun pemerintahan. Nah ini sekarang agak sedikit berbeda. Kita harus melakukannya secara online. Nah rinciannya seperti apa ini kami baru nanti tanggal 9 ya Pak Lene ya. Tanggal 9 kami baru mau melakukan briefing satu teknik magang yang baru yang dilakukan di masa pandemi ini. Jadi tetap mereka magang tapi ada cara yang berbeda. Tidak bisa lagi offline. Oke jadi memang terus beradaptasi ya dengan selama masa pandemi ini ya Bu Ira. Baik Bu Ira Pak Lana nanti kita akan lanjutkan di segmen 3. Ini pasti masih banyak pertanyaan begitu dari pemirsa UGTV juga. juga terkait dengan kenapa sih gitu keunggulannya tadi sudah dibahas. Nah alasan kenapa juga harus memilih kuliah di program studi D3 akuntansi komputer ini. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di program literasi UGTV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.